Kepolisian Resort Lampung Selatan mengungkap kasus pembunuhan yang mayatnya ditemukan dalam embung atau bendungan sekolah menengah atas kebangsaan desa pisang kecamatan penengahan bulan Oktober lalu Kepala Polres Lampung Selatan AKPP Muhammad Saharan SIKSHMH menjelaskan bahwa tersangka H dan UN alias M dibekuk polisi di kediaman masing-masing sekitar dua minggu yang lalu A dan UN diduga melakukan pembunuhan terhadap korban Zubaidi alias Man Bin Saman, seorang petani warga desa Banjarmasin kecamatan penengahan pada tanggal 17 Oktober 2019 lalu Kapolres yang didampingi Kepala Satuan Reserse dan Kriminal AKP Tri Maradona SIKH menjelaskan antara tersangka dan korban saling mengenal Tersangka akan dijerat pasal 340 Junto pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman kurang lebih 12 tahun penjara Dalam rangka pengungkapan penemuan mayat laki-laki yang beberapa bulan yang lalu atau pada awal Oktober Kejadian ini ditemukan oleh masyarakat ataupun saksi pada tanggal 7 Oktober 2019 pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat atau 5 sore Setelah itu dilaporkan kepada pihak Polsek, Polsek Penengahan dan ditindaklanjutin bersama dengan Satres Krim Poris Lampung Selatan Kita mengamankan dua orang yang diduga sebagai pelaku Yaitu berinisial H dan UN Di mana korban bernama Jubaydi alias Man alias Saman ini merupakan warga desa Banjarmasin Kecamatan Penengahan Kabupaten Apu Selatan Jadi saat ini sudah dua pelaku yang kita lakukan tidak lanjut daripada penemuan mayat ini Dan kita kenakan pasal 340 Junto 338 Dengan ancaman di atas 12 tahun penjara Dan saat ini motif daripada pembunuhan ini merupakan motif perekonomian Perekonomian di mana juga ada di antara pelaku yang kita amankan Menggunakan larkotika Dan juga kita sudah mendapatkan beberapa barang bukti yang kita temukan di TKP tempat penemuan mayat Di antaranya ada temuan tas, sandal, celana ataupun pakaian yang digunakan oleh korban Termasuk juga adanya senjata tajam yang memang merupakan senjata yang digunakan oleh si korban Karena sehari-hari korban adalah bekerja di kebun miliknya Dan dia menggunakan senjata ini untuk kegiatan sehari-harinya Dan juga kita menemukan juga batu Ya batu yang dimana batu ini ada kaitannya dengan tenggelamnya mayat Ataupun korban di bendungan SMA bangsa Ujang Irawan melaporkan dari Lampung Selatan Sampai jumpa di video selanjutnya